Selamat datang di channel Dris Auto, tempatnya untuk semua pecinta dunia otomotif. Di sini kalian akan menemukan segala informasi terbaru, berbagai hal menarik seputar dunia kendaraan bermotor. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, share, and subscribe, agar tidak ketinggalan setiap video terbaru dari kami. Yamaha baru saja mengeberak industri kendaraan roda 2 dengan memperkenalkan NMAX Turbo yang mengintegrasikan teknologi YECVT serta mode berkendara. Ternyata tidak berhenti sampai di situ saja, Yamaha juga bersiap-siap akan memperkenalkan teknologi canggih lainnya yaitu berupa YAMT yang diharapkan bisa diterapkan pada lini sepeda motornya. Bagaimana itu bekerja? YAMT adalah singkatan dari Yamaha Automated Manual Transmission. Sederhananya, teknologi ini merupakan teknologi transmisi yang dapat dioperasikan secara manual maupun otomatis. Berkat teknologi ini, sepeda motor yaitu kendaraan berkapasitas besar dapat dikendarai dengan lebih nyaman dan tidak memakan banyak tenaga. Anda bisa melihat bahwa teknologi ini akan menghilangkan peran tuas kopling sekaligus tuas perseneling. Kedua komponen ini digantikan oleh tombol fisik yang mengesampingkan mode AT atau MT dan dapat menambah atau mengurangi kecepatan. Sekelar mode transmisi AT atau otomatis dan MT atau manual ini terletak di stand kanan dengan tambahan mode D dan D+. MT digunakan oleh pengendara yang ingin fokus pada performa. Saat mode MT diaktifkan, pengendara dapat menambah atau mengurangi gigi melalui tombol plus dan min yang berada di stand bagian kiri. Saat mode dialihkan ke mode AT yaitu otomatis, berkendara menjadi lebih nyaman. Ini cocok bagi pengendara yang merasa lewah. Terdapat dua mode pada gearbox AT ini yaitu D dan D+. D+. cocok untuk perjalanan antar kota di jalanan yang relatif sepi, sedangkan mode D cocok untuk berkendara di tengah kemacetan. Secara teknis, YAMT dilengkapi teknologi transmisi bermotor yang mengontrol pengoperasian kopling dan perpindahan gigi. Hal ini memungkinkan mesin beroperasi dalam mode otomatis dan manual. Tampaknya teknologi YAMT akan diterapkan pada model sepeda motor MT-09. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Tetap pantau terus channel kami untuk mendapatkan informasi terbaru seputar dunia otomotif. Jangan lupa like, share, and subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa.